Telah dikeluarkan surat keputusan, SK, Bupati Brau No. 23 Tahun 2024 tentang penetapan status kejadian luar biasa, KLB, penyakit difteri, dijelaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan, Dinkes, Brau. Lamlai Sarie menyampaikan berdasarkan pemeriksaan sampel suspek difteri yang dilakukan di Laboratorium Kesehatan Provinsi Kalimanatan Timur terdapat 4. 4. Kasus terkonfirmasi positif difteri di Kabupaten Brau, dikatakannya, di antara keempat kasus tersebut, 2. 2. Kasus ditemukan pada akhir tahun. 2023 dan 2. 2. Kasus lainnya pada tahun 2024, dari kasus yang terkonfirmasi positif, 3 di antaranya meninggal dunia, ucapnya kepada Tribun Kaltim.co, Minggu, 24 Maret 2024. Adapun wilayah ditemukannya kasus difteri adalah di Kecamatan Teluk Bayur, Kecamatan Pulau Derawan, Kecamatan Kelai, dan Kecamatan Gunung Tabur, di Kabupaten Brau telah dilakukan penanggulangan KLB difteri dengan melayukan Outbreak Reson Immunization, ORI, di lokasi ditemukan dua kasus. Tuturnya, Lamlai mengatakan berdasarkan pertimbangan potensi perkembangan kasus. Maka ditetapkan pada rapat lintas sektor tingkat kabupaten pada tanggal 21 Maret 2024 Outbreak Reson Immunization, ORI, akan dilakukan secara meluas.